Kalau cuma ngata-ngata yang main kominfo seorang juga bisa Gue mau gak dukung kali ini Anak-anak kita semua ngomongnya wicis Semua tidak bisa berbahasa Indonesia dengan Mike Davenar Itu cuma Dustin yang punya Gue gak tau gimana cara merumusan ya Dustin dan mengelola di kembalanya Semoga sih gak ditanyain sama lu lagi ya gitu Lu lebih pilih mana yang gak pasti atau udah pasti Thai? Halo Yuzoner selamat datang di Yuzon Indonesia Seperti biasa hari Kamis jam 4 sore kita ada Yuzon Talk Program bincang-bincang membuat orang awam menjadi lebih paham Nah seperti kalian lihat set up kita atau studio baru kita baru nih Ya kan kalau ada yang nyala-nyala logonya di Yuzon Talk ini Kita istimewa karena memang hari ini studio baru Yuzon itu baru Nah karena studio Yuzon baru episode perdananya Yuzon Talksnya baru Ada sumber yang lebih istimewa karena konsep kita kan agak seperti podcast ya Jadi ini orang kayaknya lebih pas kalau ngomongin soal podcast Tapi kita gak akan ngomong soal podcast aja kita ngomong banyak hal Soalnya jadi gak hanya ngomong podcast aja Dan seperti udah ada di judul Narasumber pertama kita atau perdana di studio baru kita adalah Bang Adiano Kolby Hey thank you banget Apa kabar? Baik-baik dong Sehat ya Sehat-sehat Bang ini gimana Bang? Stator kit kita Ada logo Ada busa-busa Ada meja Ada mic Ini hosnya juga botak Cuman gak berotot aja Udah bisa disebutkan podcast sebelumnya Udah bisa lah gila Ini settingnya jauh lebih canggih Jauh lebih canggih Ini bener-bener spesifik buat podcast Spesifik buat podcast Nah ngomongin podcast Sebenernya ini agak kris ya Cuman tapi gak apa-apa lagi kita tanyain aja Definisi podcast itu sebenernya apa Bang? Podcast itu kan sebetulnya tadinya layanan dari Apple doang Dia kalau gak salah untuk iPod Jadi broadcasting di iPod kalau gak salah apa gitu loh Intinya sih layanan audio streaming ya Tapi non musik Kan kita bergerak dari tadinya one way gitu di radio kita harus tune in jam berapa dan segala macam Sekarang kan udah apa namanya istilahnya tuh Pokoknya anytime anywhere lah Kapan lo mau bahasa lo dengerin gitu Tapi gini Gue sebenernya juga orang yang selalu dengerin podcast ya Walaupun belum masuk lama ya Sekitar tahun 2018 Atau 2019 awal Podcast itu Menurut gue ya Agak sedikit bergeser dari Awal-awal yang gue denger Podcast yang pertama mungkin adalah seorang monolog ya Gue sebutnya Kayak Bang Adiano Bang Panji Dengan apa dulu Walaupun di Youtube ya Belum di ini ada copy to brokenya Bang Adiano Dengan podcast soal minggunya Lalu bergeser Kayak apa sih namanya Tongkrongan Ngobrolan tongkrongan Anfaidah Gue sih nyebutnya Lalu berubah lagi Sekarang jadi geser kontennya Bacain puisi Bacain cerita misteri Yang terakhir adalah tempat klarifikasi Sebenernya mereka-mereka ini bisa disebut podcast gak sih? Iya bisa 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 Jadi intinya podcast itu menyajikan layanan Apa ya Talk yang lebih dalam gitu Dan formatnya bisa macem-macem Ini tuh sebetulnya kayak balik lagi Ke radio-radio jaman dulu Radio-radio jaman dulu tuh kan ada kayak Ceritas horror Ada puisi Ada apa Of course monolognya ada Terus Korrespondensi lewat telpon lah Entah SMS dan apa Jadi Dia balik ke ini Tapi bedanya Instead of dia broadcast Pake gelombang Sekarang Masuk ke device-device lo aja gitu Kalau dia bergeser Yang tadinya bentuknya audio Terus Bisa Jadi ada visualnya dan segala macem Karena menurut gue Itu keterbatasan Jangkauan Karena Waktu awal kan Ya seberapa banyak sih User Pengguna Gue nyobot merek gak apa-apa ya Gak apa-apa Ya Jadi misalnya kan waktu itu cuma Yang Pemerkasannya pertama itu kan iTunes kan Ya Ya pengguna iOS tuh berapa banyak iOS baru dibuka Untuk non-Apple user Baru berapa tahun Nah sedangkan kalau di Amerika kan Apple tuh kan memang Memang produk Lokalnya mereka Dan mereka itu Jadi Mereka reachnya tuh jauh Nah Itu terus ada Spotify Nah semua ini tuh Masih kalah ceruk Pendengarnya Dengan YouTube Jadi mau gak mau Dia akan Ada visualnya Oke Jadi karena kalau ngandalin Demi ceruk yang ada disini doang Itu sedikit gitu sih Oke itu berarti dari sisi platformnya Ya Dari sisi kontennya gimana bang Tadi kan tadi Memang Memang larinya kayak Memindahkan program-program radio Yes Ke Apa namanya Platform kayak Spotify Atau YouTube Tapi dari sisi konten Ini sebenarnya Lari gak sih Dari definisi awal Oh enggak Enggak Dari awal Dari awal Dia formatnya Kalau gue ngikutin Udah lama gue ngikutin mungkin dari 2013 kali ya 2013 Emang Variatif banget kontennya Bahkan Jadi Monolog Terus sama Di luar pun juga Paling Paling populer tuh Obrolan tongkrongan gitu Dia satu geng Membahas sesuatu Mungkin ada tamunya Pokoknya itu Terus Ya puisi ada Pokoknya cerita fiksi lah Pokoknya cerita fiksi Bahkan kalau Di luar tuh Bahkan sampai kayak Private trainer pun Ada Dan dia kayak Oke lu Bener-bener mandu Kayak Bikin Apa sih itu namanya Yang buat lari Kok gue lupa sih Treadmill Speed lu disini ya Ikutin sama gue ya Speed Oke terus timingnya Ini Maksudnya Jadi bisa Lu punya coach Fitness Dalam podcast gitu Dan Memang Permainannya jadi Segmennya gak cuma Geografis-demografis doang Bahkan sampai psikografis Jadi Sebenarnya kalau masalah Bentuk konten sih Di luar pun juga sama ya Malah gue baru nunggu Kayak akhirnya Gak cuma obrolan tongkrongan doang Semua gitu Tapi Meskipun begitu Memang di luar pun Paling populer tuh Pasti yang bentuknya Obrolan tongkrongan Obrolan tongkrongan Ketimbang Monolog ya Jauh 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 Karena gak gampang Kalau dengerin orang monolog Maksudnya gue aja Dengerin diri gue Beneran Gue aja Gue tuh kadang-kadang oleh siaran Gitu kayak Ini orang tuh sebetulnya ngapain Tapi ngomongin monolog Sebenernya gue Gak semua Memang bener sih Sepakat Cuman mungkin Dari sekian banyak Bahkan gue sampai sekarang Denger pun masih Panji ya Panji sama Bang Adriana Tentunya Tapi Itu pun juga Tema-temanya Tapi tema-temanya tuh Kadang Maksudnya yang Tiap hari harus Gak gue tungguin Karena dia ngomong sendiri Kan Artinya Kadang ada di satu titik Episode tertentu Gue lagi gak pengen Dengerin ngomong Walaupun tema yang menarik Sebenernya Tapi di Amerika sana Sama Bentuknya gini Berbedanya sama talkshow apa Gue rasa talkshow Kalau di TV Dia tidak bisa Segamblang Itu ya Karena keterbatasan durasi Dan kayaknya Talkshow Yang berpindah ke On demand platform Ke OTT Paling baru siapa Baru David Letterman mungkin My next guest gitu ya Cuma itu doang Jadi gak Gak semua Talkshow tuh Bampu bermigrasi Ke platform yang lain Terus Kedua Buat gue Kalau basicnya audio Orang tuh Lebih telanjang Menurut gue Gimana pun juga Ada kamera Ada mic tuh Mengubah Posisi orang Langsung Gue pengen keliatan pinter Gue pengen duduk Maksudnya Talkshow tuh kan Sangat formatted That way gitu Nah Dia berusaha Ngebongkar itu Jadi orang-orang Ya bisa Pembicaranya Jadi lebih dalam lah Tapi Kalau menurut Bang Adiano Sendiri Di luar sana Kenapa sih Orang Ya mungkin gak bisa Dibedain Gak bisa Ditaruh Sekarang langsung Kenapa ya Orang-orang Di sana Di luar negeri itu Masih mau Dengerin Orang ngomong Atau dalam bentuk Audio aja gitu loh Apakah karena Karena memang Basicnya kita Orang yang senang Didongengin Atau gimana Itu menarik tuh Pertanyaannya Kenapa di luar Mereka tuh Mereka tuh lama ya Maksudnya kalau kita Ngomongin Amerika Orang tuh Kenal dengan Icon personal tuh lama Jadi seorang icon tuh Ditumpukan Jadi format acara tuh udah lama Maksudnya Tonight Show pun Star nya berganti-ganti kan Ada Johnny Carson Ada Jay Leno Ada apa Jadi Mereka tuh Biasa Mengedepankan Personality Seseorang Itu yang menjadi Mukanya gitu Mungkin itu yang agak Berbeda dengan Kita gitu ya Misalnya Anjing gue Gue gak mau meremehkan Siapa-siapa Misalnya Menurut gue salah satu Toko yang Cukup ikonik Misalnya Tukul gitu Let's say Tukul ya gitu Tapi Tukul Misalnya Semua jargon dan gimmicknya Dia dicabut Dia bisa gak stay Sebagai personality Nah Kayaknya di Amerika tuh Udah lama Dia move away Gimmick tetep ada Tapi Gimmick gak menjadi Center of Of A show gitu Yang jadi center of a show nya Itu tetep personality Si pembawanya Nah Kayaknya Kita belum nyampe disitu aja Kali ya mungkin ya Belum nyampe disitu ya Mungkin udah ada Maksudnya Adalah kayak Kick Andy Menurut gue juga salah satu Atau Helmy Yahya Itu juga kayak gitu Tapi kan dia gak Masif ya Gak menjadi Tontonan mainstream Nah yang mainstreamnya tuh Berbeda Gue rasa gitu Apakah orang Indonesia Lebih seneng nontonnya yang Ya modelnya gak seris-seris Gossip Ghibah Korek-korek Informasi orang Ngetahu ya Kita harus baca data sih Gue juga bingung ya Konsumsi gossip tuh Di luar sana Itu Gimana Menurut gue Kita tuh Lebih mirip Dengan TV show TV show Amerika Selatan Yang kayak Afi 6 jam Itu kan formatnya Diambil dari Maksudnya Kita seneng tuh Dengan drama itu Mungkin memang beda Beda kiblat aja Gitu Ya Karena habit kali ya Mungkin Ya mungkin habit Dan mungkin Pemain media majernya pun Sepakat memutuskan itu Jadi yang di bawah Mau gak mau Sebagai audiens Kita harus ambil Menyenangkannya dengan Semua sekarang bisa broadcasting Kan dia jadi tersedia Banyak pilihan kan Sehingga itu gak jadi Favorit lagi Oke Bang menarik tadi ada satu Kata nyebut Gue seneng nih sekarang Podcast kayaknya lebih Intinya lebih variatif gitu ya Betul Mungkin bisa dimaksudin Lebih variatifnya apa nih Karena menurut gue Gak semua harus Ada dalam format yang sama Lebih beragam Iya Maksudnya Monolog Menurut gue Monolog mungkin Kayak Kalau gue basicnya memang stand up comedy Jadi gue bermonolog tuh Sebetulnya itu Eksersis gue dalam mengolah joke Tapi kalau orang yang gak Punya Keresahan itu Atau dia bukan Dari background penyiar yang lama Susah loh sebetulnya Untuk memaintain orang Ini Maksudnya Broadcaster tuh dulu Harus melalui sekolah Dan segala macam Orang skip itu Tiba-tiba disana Itu susah Terus kedua Kalau Bersaing tongkrongan Ya lu siapa Tongkrongan Akhirnya Apa Kita bicara misalnya BKR gitu BKR tuh Orang-orang di radio Berapa puluh tahun Maksudnya Udah lama banget Jadi Ya masa lu beda Anak kompleks ini Atau anak kompleks sana Ya lu kalah lah Jadi Menurut gue Kalau lu gak bisa jadi lebih baik Ya lu lebih baik Jadi beda gitu Berarti Dan Dicari aja jalur lainnya gitu Sepakat-sepakat Tapi artinya Untuk jadi Podcasternya Agak lebih susah Ketimbang jadi youtuber ya Karena youtuber kan Youtuber kan Lu punya knowledge Apa misalnya Gadget Kesukaan gadget Ya tinggal ada hp Ada ini lu ngomong Tapi kok podcaster Tadi Yang kayak bang Mungkin dari Cara ngomongnya Biar orang gak bosan Walaupun dia pinter Kan cara ngomongnya Membosankan 30 menit Sampai Karena mau dengerin ya Karena gimana pun juga Visual tuh kan membantu ya Maksudnya Kalau lu berpenampilan menarik Ya lu bisa Mengandalkan itu gitu Kalau ini kan penampilan lu dibuang Tinggal suara lu Tinggal suara lu Terus gimana lu bertahan dengan Suara gitu Artinya memang lebih Sama kayak penyanyi lah Cukup gitu Yang lebih bagus banyak Yang lebih bagus banyak suaranya Tapi yang lebih cantik kayaknya belum tentu Jadi mendingan yang biasa-biasa aja Tapi cantik Oke Sepakat Bener-bener Yang baru nyanyi di karaoke Udah dibilang Menyanyi Oke oke Bang Ini kenapa kita undangan Karena Bang Aga ini kan Disematkan sebagai Bapak Podcast Indonesia Apa benar Maksudnya dalam artinya gini Apa yang udah lu lakukan Lucu banget Bagus bener Pertanyaan lu bener Udah yang lu lakukan Sehingga Walaupun ini disematkan ya Walaupun ya Gue dibilang ganteng juga Senang-senang Ini dibilang ganteng Apa yang udah lu lakukan Sehingga lu disematkan Sebagai Bapak Podcast Indonesia Sebetulnya Kalau yang dilakukan tuh Belum banyak Jadi Ceritanya gini Ya mungkin Gue disematkan Karena sebetulnya Orang pertama Indonesia Lo boleh cari Gue lupa namanya Dia orang Indonesia Tinggalin di New York Dia adalah orang Indonesia Pertama yang Podcast Sebetulnya Gue sebetulnya agak Merasa gak enak Karena maksudnya Titel itu di dia Bukan di gue Tapi dia tinggal di New York Di New York Tapi dia orang Indonesia Gue lupa namanya siapa Boleh dicari deh Nah habis itu Mungkin gue itu Disematkan karena Apa Gue melakukan paling lama Gue mulai Paling konsisten Iya Gue dari Agustus 2015 3 Agustus Kalau gak salah 3 apa 5 gitu 3 Agustus 2015 Oke 2015 Bahkan Spotify aja Belum ada podcastnya Itu gue udah duluan Gue udah duluan Jadi isinya Lu orang ngomong aja Yang lain nyanyi Lu orang ngomong aja Jadi waktu itu bahkan Spotify belum ada podcastnya Gue cuma harus pakai Platformnya Soundcloud Yang RSS feednya Dilempar ke iTunes Udah baru disitu doang Jadi early adoptersnya tuh Eos user Dan gue melakukan itu terus Sampai akhirnya Spotify beli Anchor Dan Anchor tuh layanannya gratis Gak ada time limit Karena dulu gue harus bayar Akhirnya berpindahlah gitu Dan akhirnya kayaknya Soundcloud Udah mati kali sekarang Kasian banget Ya itu Tapi sebetulnya Karena gue background Advertising Gue tuh Sering Meledek-ledek Sebetulnya meledek-ledek Jargon-jargon marketing Oke Kayak misalnya Nanti nanti kalau udah punya Fans Club Lu mau namain apa bang Karena gue Karena gue berinteraksi Gue merasa The key itu adalah Interaction Oke Gimana caranya melibat Audience tuh merasa terlibat Dan ini adalah Kolamnya mereka Jadi gue lupa Terus akhirnya kayaknya Fans ada apa Kalau lu diberi gelar gimana Sebetulnya Jadi gue sebetulnya mengolok-olok Istilah jargon marketing itu Gue tidak mau diberikan itu Nah tapi kayaknya Begitu itu boom Terus banyak media yang ngeresearch Dia mengambillah Letterluck ini Bapak Podcast Indonesia Sebetulnya apa itu Ledekan Kalau ditanya Apa Kontribusi Ya gak ada Gue gak pernah Gue gak pernah bikin komunitas Tidak ada kartu Agonta Tidak menjadi gerakan Kalau di stand up kita Maksudnya Foundernya Ada foundernya Foundernya bikin Bikin komunitas Kayak si Ernest kan Gak ada Gak ada Gak ada Cuma sebetulnya Ledek-ledekan aja Ledek-ledekan antar Pendengar gue yang awal-awal Oke Jadi cerita dari mulai fans Bang kita semua poin Apa mau namain fans lo Ini sorry agak sweer Gue bilang Apaan Gue karena bikin joke Gue bilang gitu Menurut gue Nama-nama fans tuh Gak ada yang bener Apa Teman Adri Adrilicious Gue mau ogah Sobat Adri Gue gak mau Gue ada gitu-gitu Malu tau gak Ntar lo pake kayak gitu Juga orang belum tentu tau Kayak Emang Adri siapa Lo repot ngejelasin Pokoknya gue Ngeledek-ngeledek kayak gitu Oh gue tau nih Gue bilang gitu Gue tau nih Gue namain fans gue Kolam tayi aja Biar pada malu Besok jadi account Social media Wah udah gila nih gitu Bang lo nih Bapak podcast kita Ada-ada-ada gitu Gue bilang Gue gak mau Jadi Jadi interaksi di podcast gue tuh Seperti itu Kedekatannya Jadi kita sering Ngeledek-ledekan Semua yang dengerin nama tuh Udah lau Bahwa basak itu tuh Mereka ngeledek gue Kalau ledekannya bagus Gue bales Gue puji Lucu banget nih Gue mengembangkan culture itu Nah Tiba-tiba nih Jalan terus sendiri Terus podcast mulai banyak menggiatnya Media nyari-nyari Ini Bapak podcast Indonesia Ayo jadi serius gini Tapi lumayan lah Kalau dijual-jual Kayak bikin training Lumayan buat branding Dari Bapak podcast Indonesia Iya Oke Tapi beban gak Jadinya sekarang? Enggak lah gila Lo ngapain di beban Gue sekarang malah Gue amin-aminin Gue bilang Gue pokoknya Target gue Sampai jadi jawaban Ujian soal SD ya Siapakah Bapak podcast Indonesia? A Adrian Okalbi Dari korban Gue pengen tau Berapa orang jawaban bener Gue pengen Itu misalnya jadi polling Iya gue mau Gue pengen ntar ada Wikipedia podcast Bahasa Indonesia Ada foto gue di sebelah Bapak podcast Gue pengen tau Bisa gak dipush sampe sana gitu Menarik Bikin polling tuh Tapi gini Walaupun lu Apa ya Ya mungkin itu kan Cuma bercandaan ya Tapi tetap ngeliatnya Ini kan lu udah dari lama podcast itu Artinya lu juga besar disitu Apa yang akan lu lakukan Ini udah cukup besar gak sih Podcast Indonesia Atau masih bisa didorong lagi? Sebenernya bisa Mesti bisa didorong lagi Gue tuh backgroundnya advertising Jadi gue penulis klien advertising Dari tahun 2005 The problem The problem dengan podcast Yang paling mendasar adalah Klien itu trustnya belum ada Dan ini harus di build Ini tuh kayak Gue balik di tahun 2005 Dagang ke klien bilang Eh pasang banner ad dong Ini ngapain banner ad gitu Semua orang gak percaya Emang ada yang ngeklik kayak gitu Ini-ini-ini Mas Bikin.com mas Bikin.com Bikin.com Apaan tuh gak ada yang mau Semua masih percaya media analog Sampai akhirnya itu Berputar Bahwa itu akhirnya menjadi Kesadaran Bahwa orang klien Untuk beriklan secara digital Punya website itu Menjadikan standar Nah abis itu kita masuk nih Ke era Youtube Nah sekarang nih Waktu itu juga gitu Mas Taruh brand di Youtube Mas Apaan gak mau lah Nanti TV jawabannya Akhirnya sekarang bergeser Nah podcast ini Menurut gue dikit lagi nyampe Oh dikit lagi? Menurut gue belum Menurut gue belum sampe Belum apa? Meletek? Belum Belum meletek Ya karena Mungkin brand ada mulai sadar Misalnya mau ke pemain besar gitu Misalnya kayak Deddy gitu Tapi kan lu Mediumnya masih Youtube Mediumnya masih Youtube Mediumnya belum spesifik audio Belum kayak Oke ini ntar kita bawa Pecah yang pesan sponsor Ya udah Balik lagi kayak radio jaman dulu Nah Kesadaran menanam iklan Di Youtube Itu harus datang Sebelum Penggiatnya semua mati Kecapean gitu Kalau Kesadaran ini Gak dateng-dateng Gak mungkin orang bertahan Pake passion doang Capek pasti Ini semua nih Nanti ntar akan ada laporannya Di belakang 6 bulan Berapa keepernya? Apaan ini? Spending-spending Bikin audio canggih Tidak ada pengiklan disini Wakil iklan Semua pertanyaan itu kan Dan itu Gue ngalamin Maksudnya gue ngalamin Ngetok-ngetokin klien kayak Bisa bikin banner Meyakinkan itu Nah Kan meyakinkan Ngetok-ngetok itu Capek kan Maksudnya Kapan itu jadi otomatis Di kepala mereka Nah itu sih yang gue tunggu Berarti titik-titiknya Adalah ketika memang Jatuhnya Karena lu mungkin orang Advertising Maksudnya Ya titiknya ketika orang Mulai Aware Atau apa Lebih banyak Atau mungkin bahasanya Apa yang lebih tepat Udah lebih concern Buat naruh iklan Mereka percaya bahwa Segmentasi yang baik Itu lebih bagus Daripada Gue Naruh di brand Yang ngehajar General audience Oke Karena podcast Akan kecil Gimanapun juga radio Pun skopnya lebih kecil Daripada TV Tapi kan mereka juga terbangun Percaya oke Kalau gue mau Mass audience Gue ambil ke TV Kalau gue mau radio Spesifik geografis tertentu Atau ada demografis tertentu Gue kejar ke radio Nah Percaya gak nih Kalau ntar radio Digeser lagi ke Misalnya tingkatnya Psikografis misalnya Cuma bener-bener tentang Lifestyle Olahraga Atau parenting Atau apa Ngomongin radio Masih jadi penyar Udah gak Podcast itu karena Siaran gue udah di cut Percaya sebetulnya Solusi terakhir Udah solusi terakhir Tapi Kedepannya Radio itu gimana sih Bang Setelah ada Podcast ini ya Karena Karena bener-bener Gue mah Udah gak dengerin radio Tapi dengerin podcast Tapi Ya menurut gue gini Kayak Lo kalau ngeliat besarnya Mungkin Jabodetabek Akan menjadi yang pertama Transisinya Paling cepat Tapi Tapi Kota-kota lain Belum tentu Di daerah Di daerah Di luar kota Belum tentu Jabodetabek mungkin Akan jadi pertama Yang bertransisi Bertransisi Misalnya podcast Jadi lebih besar Mereka gak akan mati Mereka akan jadi lebih kecil Mereka akan lebih kecil Tapi Menurut gue Di tempat lain belum Karena Balik lagi soal infrastruktur Berapa orang yang Berapa orang yang Devicenya Udah 4G Kan ntar lagi 3G Mau dimatiin Terus Berapa orang mobilnya Bisa terima Dari Dari Handphone Itu kan infrastruktur Selama radio Masih menguasai Channel penerimaannya Ya dia masih megang Pokoknya patokannya Gini menurut gue Ini patokannya Ini joke Tapi menurut gue Lu boleh iris kuping gue Menurut gue Dia akan menggeser posisi radio Kalau ada parpol Mulai tape in Di podcast Selama parpol Kalau ke daerah Kampanye gitu Pilkada Apa itu Dia masih ke radio Berarti podcast Belum apa-apa Bener juga Bener-bener Karena TikTok tuh Udah mulai masuk Ya bener kan Semua tuh tergantung reach Menurut gue Oke Kalau lu apa Lu pemilihan wali kota Mana Coba Gue pengen denger Gue pengen denger Itu akan jadi titik emasnya podcast itu Kalau lu di daerah Tiba-tiba ada pemilihan wali kota Dia tape in di podcast lu Itu baru Di podcast ada emas perindo Iya Pokoknya kalau milih saya Minyak goreng murah Ibu-ibu Tolong ya dengerin podcast ini Nah itu baru mantep Baru Karena apa Karena Karena Barack Obama pun Itu main ke podcast Di luar negeri Oh iya Makanya kita lihat Jokowi main ke podcast Kagak coy Masih jauh Jadi bukan jauh sih Maksudnya It's gonna come soon Oke Bener-bener Ini Jokowi narik Tapi Pengen bilang enggak Tapi ini sebuah titik Iya Bro Bro Semua butuh cuan Untuk menjaga Ini studio bisa adem Karena Mau pakai passion doang Tekor lah listrik Oke Menarik Tapi selain tadi Mantan penyiar Karena udah gak nyantus Tapi sekarang jadi podcaster Ada satu lagi pekerjanya Bang Adri Yaitu Komika Bahkan ikut Bukan ikut Bagian dari Ngebangun MLI Majelis Lucinin Gue kan ngobrol-ngobrol Soal itu Tapi Kita tahan dulu Kita break dulu Setelah Pesan-pesan lokal Berikut ini Belum ada iklannya Pesan-pesan lokal Yuk silahkan Masih bersama dengan Narasumber Perdana Di studio baru kita Yaitu Bang Adriano Kobi Bang tadi kita udah ngomong soal podcast Sekarang gue ngomong pengen Soal Komika Oke Lebih tepatnya stand up lah ya Bang Adri sebagai Dikenal juga sebagai Komika Emang merasa lucu? Ya kalau gak merasa lucu sih Gue gak ikutan Sebetulnya Sebetulnya ya Gue Waktu itu kan gue penulis iklan Dari 2005 Dan gue merasa Wah Kalau nulis kan dulu Berasakan brief aja kan Gue selalu nulis buat orang lain Dan waktu itu suatu hari Kayak gue pengen deh nulis Buat diri gue Apa yang keluar ya Kalau buat diri gue doang gitu Dan gue selalu tertarik dengan Hal-hal yang lucu Daripada yang keren sebetulnya Jadi lucu lebih Mungkin lucu lebih deket jaraknya Daripada pengen jadi keren Susah jadi keren Jadi Ya udah One day gue Mencoba open mic aja Dan 14 September 2011 Pertama kali gue Open mic Mencoba disitu Lalu kok kayaknya Ketagihan Ketagihan Dan gue seneng Ya gue memang mungkin Seneng menulisnya ya Jadi Ya udah One thing lead to another aja gitu Ketemu orang banyak Terus lalu Emily lahir Dan ya udah Tapi sebenernya Tapi untuk Sorry 2011 itu Istilah Stand up itu kan Memang belum Jadi gini 2011 Jun Gue lupa Juni tanggal berapa Komunitas stand up Indo tuh lahir Dia lahir Kemang itu Iya betul Dia lahir Berbarangan dengan Ajang pencarian bakat Stand up comedy Jadi di Kompas TV season 1 Betul Itu Juni mereka udah jalan Jadi mereka Mengambil open mic Untuk Perform Nah gue gak tau tuh itu kejadian Gue sibuk kerja aja Tapi kalau gue baru mulai nyoba stand up Itu September Oke September Nah yaudah abis itu Kompas dan Metro TV tuh ya bertanggung jawab lah Istilahnya meledakan industri stand up comedy Apa yang menjadi lu Wah ini kayaknya gue cocok Cocok jadi komika Atau di industri stand up Kan nulis lucu sama Nulis lucu bisa tapi kan Cara Perform Performnya kan beda ya Ya jadi gini Pertama tuh gue open mic Untungnya lucu waktu itu Pertama kali open mic untungnya lucu Terus kedua gue open mic gak lucu Ngebom Ngebom parah Gue dikasih 7 menit 2 menit udah gak kuat Duh gue banting micnya Nah abis itu Gue penasar aja Acik kenapa kemarin lucu Gue gak lucu sekarang gitu And it udah Abis itu jadi keobsesian aja Gue tidak pernah berniat Istilahnya menjadi Bapak figure Public figure gitu Bapak podcast Indonesia Gak pernah berniat Jadi innocent aja Innocent Stand up stand up stand up Terus gue Oh Ditawarin siaran Terus bahkan ditawarin Bikin program di Komal TV Bareng diproduksi Nama Angga Sasongko Ketemu itu Nah itu udah gak ada Abis itu Gue bikin podcast Abis itu gue mulai tuh Bikin show-show sendiri Minjem Minjem cafe temen Oh bikin show Bikin show Bikin show Bikin show And then 2016-2017 tuh Gue memberanikan Untuk bikin tour pertama gue Nah disitulah Anjir ternyata yang dengerin gue Banyak juga ya gitu Oh ternyata ini bisa di Kapitalisasi nih Gini-gini Nah dari situ Ketemu Patrick Abis itu Majelis Lucu Indonesia udah jalan tuh Sebagai komunitas Abis itu jadi Ada gue mulai jadi PT Di 2018 Berarti Kalau misalnya dirunet Dari ceritanya Lo gak sempet masuk Ke komunitas Komunitas apa Stand up Indo aja Ya gue ikut Setiap ada mereka Meng Ngelenggarakan open mic ya Gue ikut tumpang latihan Apa gitu-gitu Terus Kalau di stand up Pesucinya Gue itu salah satu Kayak komedi buddy Yang ngebantuin Orang-orang bikin materi Dari season 2 Sampai season 6 Jadi 5 tahun gue Ya apa ya Sebutannya sekarang ya Apa komedi konsultan Ya kayak komedi konsultannya Peserta gitu Selama 5 tahun Tapi Tapi sebenarnya Lo tuh Ya maksudnya Waktu SMP SMA atau kuliah Termasuk orang yang Suka ngelempar Gue bukan Gue bukan Gue bukan Klass clown gue Gue bukan badut klass Terus Apa Kayaknya tampang-tampangnya Bang Antri Lebih tampang-tampang serius nih Kayaknya Iya gue orangnya Diam yang memperhatikan aja Dan mempertanyakan segalanya Kenapa itu harus gitu Kenapa ini Kenapa ini Gue bisa jadi Pengen Orang yang lucu Bukan motivator Bukan Karena kan modalnya stand up Kan keresahan Dan kalau pertanyaan Kayak kenapa ini harus gini Kenapa gue harus nurutin Itu ada terus di kepala gue Itu ada terus di kepala gue Dan ternyata pas dilempar Semua orang merasakan hal yang sama Oke jadi itu loh Kenapa lo berpikir Ini cocok untuk menuangkannya Iya Tadinya inesan aja Maksudnya gue gak pernah Gue kira gue akan terus bekerja di iklan Jadi pagi jadi pekerja iklan Malem gue jadi stand up comedian Untuk open mic gitu Bruce Wayne Batman lah Bruce Wayne nya gue kata iklan Batman nya gue main gitu Iya jadi dua pekerjaan gitu ya Tapi menarik tadi disebutkan juga Ketemu Patrick Lalu kita bangun Apa MLE ya Majelis Lucun Indonesia Sebenernya gue adalah orang yang Ngikutin MLE dari pertama Dari awal Wokil Jadi pembasmi Kelucon-kelucon Kalau gitu ya Kemudian beralih Di stempel-stempel itu Iya itu anak-anak Beralih ke jadi Event roasting Yang di Pinkbar Gue bahkan sempet nonton saat itu Berarti nonton gue dong Ada Nonton Si roasting siapa itu Joshua sama Kiki Nah sebenernya ML ini Kayaknya gak disengaja dong Jadi talent management Segala macem Kayaknya cuman Dari twitter Bercandaan Ngucapin itu sekarang Tadi Ini kalau gak salah ya Sejarahnya Jadi ceritanya Kalau gak salah Ari Kriting Waktu itu Lagi syuting sama Pak Hiting Gak tau Film apa atau apa gitu Atau lagi main keproduksian Dia bilang Ada nih Talent-talent comedian Yang saya rasa tuh bagus Tapi gak ada yang memanage Mungkin abang kalau masuk Bisa ini nih Nah Patrick Nett Karena dia backgroundnya kan dulu dia Megang Glenn Megang Ari Lasso Megang Cowboy Junior Jadi dia di talent management tuh Dia udah lama lah Ngeliat lah Anak-anak ini Terus Anak-anak ini terus bergerakan Dalam komunitas Twitter Dan rame kayaknya Terus udah kita tes aja lah Bikin acara off air gitu Kita bayar Gue pengen tau reaksi orang gimana Dia pun juga gak gitu familiar Dengan scene stand up Jadi begitu Antusiasnya kayak gini Tinggi banget Tinggi banget Nah gue Itu justru yang paling akhir Gue itu bergabung Karena Joshua spesifik minta gue Gue kalau berdurusnya Hanya boleh satu sama satu orang Namanya Adreno Kalbi Si Kiki juga begitu Seperti siapa nih orang ini Dia datang lah disini Dan dia juga suka Dan oh kita ngobrol-ngobrol Oh gue dulu background advertising Oh gue lagi ngejalan Sekarang At that time At that time gue lagi Berkanan dengan Angga Bikin cinema content Jadi dia tau lah Gue punya Office background lah Jadi dia ngerasa Ya kalau ada partner yang kayak gini nih Kayaknya possible nih Dijalanin Karena kalau cuma Ngehandle talent sendiri Dia kayaknya pusing Yaudah Ayolah kita berkanan Gini-gini Bikin apa Gini-gini Oke sikat lah bro Gue emang waktu itu Lagi di fase hidup Pokoknya Iya aja dulu Kita lihat gimana Karena kan gue orangnya Agak hati-hati Lihat aja dulu Ngerti gak ngerti Urusan ntar Lihat teman manajemen Gak punya knowledge Gak punya apa Jadi udah jalan lah Dan ternyata Oh Hebat juga gue gak menyangka Bisa menjadi sesuatu Seperti ini Konsep MLE kan dari awal ya Memang agak suka Ngomongnya agak sembrono ya Maksudnya dalam artian Ya gak pakai Ini dan kebanyakan Memang suka gitu Memang dari konsep ini Dari awal Memang seperti itu Memang sudah di konsep kan Kita bikin yang beda Udah ya kita ngomong apa aja Namanya juga keresahan Jadi memang sebetulnya Waktu pertama kali stand up Hadir Dia berusaha Mengambil bentuk yang lain Dari Bentuk-bentuk komedi Yang udah disajikan selama ini Yang lebih frontal Yang Dia punya Dia punya Dia punya Arah tendensi kesitu Lalu Gak lama kan Teman-teman masuk industri Dan apa dan sekalian Baru sadar Jadi itu attitude-nya Kayaknya Akhirnya shifted lah Karena udah punya ini Nah Tapi masih banyak nih Yang terus di bawah Mempunyai following yang lumayan Dan memang Bicandanya pengen seperti itu Gitu Lalu Karena gak bisa di Karena gak bisa Dan Dan berat gitu Gue pun juga mengalami hal yang sama Waktu ada metro Dan segala macem Mulai tampil Mulai tampil Terus gue Oh iya dititipin materi Oh iya ini ini Dan segala macem Gue kayak Kalau materi dititipin lagi Anjing gue kerja di advertising aja Ngapain gue stand up gitu Kalau gue mikirnya kayak gitu Waktu itu Ngapain nih Kalau sama-sama pesenan mah Ya mendingan gue kerja disana Karena gue memang bener-bener Gak gitu Ngapain ada muka gue Gue tuh gak nyaman Yaudah lah Adalah kekerasan ini Nah ternyata Emang gitu Jadi ceruk penonton kita Itu kayaknya emang yang Gak gitu doyan Dengan apa yang udah ada sekarang Dan ternyata itu Psikografis market yang lain lagi gitu Ternyata itu Oh Istilahnya orang-orang di Indonesia nih Dia punya wajah malemnya lagi nih gitu Oke Nah itu menarik Apa Atau mungkin kalau misalnya gue Ini mungkin opini gue pribadi ya Itu memang MLE datang di saat yang tepat Ketika memang orang-orang Saat itu usia gue masih muda ya Adalah orang-orang yang memang switch dari Udah yang gak nonton TV Ya mungkin Orang-orang yang Apa Bosen sama TV Gak nonton TV Akhirnya dia Tontonnya udah mulai Youtube Iya Tonton Scrollingnya ya media sosial Cari guran kayak gitu Menurut gue stand up Di Indonesia tuh Hadir nasihat yang tepat Karena waktu itu Twitter juga lagi Boom-boomnya Abis itu Youtube Naik Youtube menyajikan Hal-hal yang istilahnya Konten tuh tidak dikurasi lagi gitu Kurasi jadi bebas Jadi bentuk terar kebuka ya Kayak tadi yang gue bilang Apakah masyarakat Indonesia senangnya kayak gini Ya belum tentu Mungkin karena Konglomerasi medianya Waktu itu sepakat menyajikannya seperti ini gitu Begitu Kekuasaan dipindah tangankan Cuklai lagi Masyarakat dipindah tangankan Ternyata Gue gak seleranya gak gitu gitu Nah MLE tiba-tiba masuk ke tempatnya Bener Timing Timing is everything sebetulnya Artinya MLE gak akan besar Kalau memang tidak ada digital Oh iya Betul Apalagi kalau lahir sebelum 98 Sudah di Borgol semua Tapi Sekarang Kabarnya Bukan kabarnya Mungkin ini hampir pas Ya tinggal besok Ya Kan Kayak Platform Google Facebook Whatsapp Twitter Dan sejenisnya Akan di blokir Kalau Kominfo Ya Kalau mereka tidak daftar Kominfo kira-kira seperti itu Ya Pertanyaannya Apakah anda puas dengan Kinerja Kominfo Gue kalau jadi Kominfo Sejujurnya gue akan meminta hal yang sama Enak aja di negara ini Ini serius Serius gue Gue kalau jadi pemerintah Oh iyalah gila Lo semua dapet duit dari sini Lo gak ada yang registrasi Lo gak ada yang kulon Gue iya Oke Permasalahannya adalah Lo tahan gak nanti Di komplain orang Gitu aja Gitu Ini kan Gini Ini adalah hal yang menyenangkan Tentu China Menurut gue Dengan TikTok Jadi sebetulnya Dan ini terbukti ya Dengan Menurut gue Dengan Noise Ada platform Jadi Noise itu kayak Dia bikin Original kontennya Dan Ngumpulin semua Para podcaster Potensi 270 juta Warga Indonesia Kalau lu bicara Tentang kayak Enggak Indonesia tuh Mesti punya pride di mata dunia Yes Lu punya Karena Kalau lu liat market Market pertama tuh Amerika And then Amerika kenapa Amerika gak bisa ke China Karena China maunya Enggak gue mau konsumsi konten gue sendiri Dia mau masuk Indonesia Dia gak bisa Cuma kita yang diacak-acak Dia bisa masuk ke Indonesia Padahal Indonesia kalau mau bersikap Seolah-olah kayak Enggak gue mau konsumsi konten gue sendiri Mampu Capable Nah permasalahannya adalah Kita udah keburu nyicip brand luar Terus ini baru mau di-cut Mestinya lu udah cut sebelum ini masuk Lu cut ini sebelum masuk Lu bikin platform-platform yang mirip Lu kembangin di dalam Breng Begitu ini kuat fondasinya lu Lempar keluar Yang keren Yang keren dari TikTok itu kan China menjajah Amerika Tanpa harus menyerang Dan itu Dan itu Trump aja waktu itu ketakutan Lu bilang Eh data-data lu bakal diambil Ini-ini Dia kan berusaha Melokalkan dengan platform mereka Jadi Sebetulnya tergantung lu Mau bicara dari sisi mana Ini permasalahnya Kita udah nyobain yang di luar aja Terus baru ngomong sekarang Dia telat Maksudnya Indonesia juga mampu Mampu banget Bikin Facebooknya sendiri Mampu Bikin ini sendiri Mampu Sayangnya Telat aja Tinggal Gue gak tau ya Bakal dimarahin sama banyak orang Atau gak Ini menarik Iya Ternyata gue pikir Dia adalah orang yang Kontradiktir Atau bertolak banget sama Kalau cuma Ngata-ngata yang main Comium First Semua orang juga bisa Gue mau dukung kali ini Gue mau kasih perspektif lain Tapi kan orang Indonesia Senangnya yang produk-produk Yang Ya itulah Enggak lagi nih Dia kan suka produk luar Karena Dia diberikan opsi Untuk memilih yang luar Tanpa ada substitutnya Dari dalam Kenapa gue tadi sebut Noise Dan Noise itu terbukti Spotify itu gak bisa masuk Ke pasar podcast Indonesia Kecil dia Anjing gue ngomong kayak gini Spotify saya masih mau Kalau di hire eksklusif Tapi Maksud saya Lu coba aja survei Berapa sih pengguna Spotify berbayar Sedikit Dia pengen kerasi Dia gak bisa masuk Sementara lokalnya Dari dia aja Ya Mungkin itu kali ya Maksudnya Kalau lu mau punya karya Anak bangsa Lebih banyak Mestinya lu Intercept sebelum Sebelum dia masuk Instagram Facebooknya waktu itu Dia ban Dan dia bener melakukan itu Dan dia mengembangkan TikTok Dan sekarang kita lihat Kalau gak ketar-ketir Semua disana gitu Betul Jadi sebenarnya Gak adopsi Melarang Aplikasi Atau barang luar Terus membuat Besar aplikasi lokal Itu bukan Sesuatu yang haram Sebenarnya Iya-iya lah Kalau gak Anak-anak kita semua Ngomongnya Witches Semua tidak bisa Berbahasa Indonesia Yang baik Dan benar Ya lu kalau Mau mewujudkan itu Mestinya Mestinya yang baik adalah Jadi melarang itu Baru setengah benar Yang baik adalah Pada saat lu Notice trend itu di luar Lu tahu perubahan dunia Kesana Oke Lu cut itu sebelum masuk Lu bikin dulu Di dalam Shred Dia kuasa Kita happy Kita Kita tahu nih Gini It's the same Itu rules of marketing It's the same Kenapa Jepang Bangga banget Dengan Toyota Dan Honda nya mereka Ya karena mereka Waktu itu Bodoh amat Gue aja yang mau Ngedumping ke Semua Asia Tapi gue gak mau terima Barang-barang Amerika Emang benar Kalau gak kayak gitu Lu diambil orang Tapi kalau soal Blokir Blokirnya sendiri Gue gak tahu Kayaknya You're like 10 years too late Jadi good luck ya Bagaimana cara Menerimanya Oke Bang Apa Bang Adri Tadi masih soal Balik lagi ke soal MLI Sekarang MLI itu Gimana sih Bang Sekarang MLI gimana 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 Ya MLI Sebenarnya basically MLI adalah Sebuah talent management Yang kita berusaha Kembangkan talentnya Melalui konten-konten Entah Youtube Entah Podcast Lalu Sehingga dia punya Nama yang lebih besar Jadi Brand Interested Atau TV Interested Dan segala macem Atau syukur-syukur Bisa masuk jadi Bintang Film Apa dan segala macem Lalu Dengan berbagai latar Lalu Kita juga Kalau itu gak diterima Kita mengembangkan Eventnya sendiri Kita berusaha mengembangkan Merchandise sendiri Challenge paling beratnya Adalah Regenerasi Bagaimana caranya Maksudnya mengembangkan Lagi yang bisa dapat Fanatismenya Dan Kebesarannya cukup Untuk di Kapitalisasi lah Tetap ujungnya Kapitalisasi Iya Dibilang Tapi sebelum tadi Kita mulai Ada Ada Obrolan yang menarik Soal Dustin Dustin ternyata Gue baru tau Bukan komik-komik Ternyata dari Cush Hunter Itu memang Gak sengaja Gak sengaja Jadi Sebenarnya Emily itu Dia Kita gini Kalau kita mengambil Istilahnya spesifik Sangat stand-up Itu kecil Jadi kita berusaha Mengambil Ceruknya itu komedi Jadi gak cuma tentang Stand-up komedian Tapi komedi In general pun Kita pengen libatkan Yaudah Waktu itu Kalau gak salah Oke Mengusul bagi siaran Dustin tuh Pendengar radio Yang sangat loyal Dia mengikuti band-band Underground Bahkan kayak Patra gitu Siaran dia selalu aktif Ngirimin quiz lah Apa kadang-kadang Nungguin penyiar pulang Ngasih kue Dia orang yang seperti itu Lalu Wande Ya berapa kali Lalu diajak siaran Kayaknya orangnya aneh Ngomongnya juga ini Dan Dustin sih sangat Tidak dibuat-buat ya Emang gitu Dan akhirnya Suatu waktu Jobnya mulai banyak Dan kayaknya butuh Orang yang bisa Merepresentasikan Dan memperjuangkan dia Gitu Yaudah Akhirnya kita bawa Bakal akan ada Dustin-Dustin yang lain Di MRI Atau ini sebenarnya Ya kebetulan aja Gak direncatin Gue rasa Gini Ilmu penulisan film Ilmu penulisan musik Ilmu stand-up Itu bisa dididik Dan diteruskan Tapi kalau lawakannya Dustin Itu cuma Dustin yang punya Gue gak tau Gimana cara berumusan Daktin dan mengelola Di kembalanya Biar itu selalu lucu Tapi ya Once in a while Lo ketemu talent yang kayak gitu Itu gak bisa diduplikasi sih Gak bisa Gak bisa Soal mungkin soal Hidupan pekerjaan lu Dan apa sih namanya Achievement lu Mungkin dalam hidup Itu akan gue tanyain Tapi tahan dulu Kita break sebentar Karena ada pesan-pesan lokal Yang belum ada iklannya Berikut ini Selamat datang kembali Teman-teman semua Di Yuzon Talk Yang saat ini Di studio baru Kalian bisa juga saksikan Di Youtube TikTok kita Dan juga di Instagram kita Masih bersama dengan Narasumber yang Aduh Pertanyaannya banyak banget Tapi kita terbatas waktu Jadi ada beberapa pertanyaannya Mungkin gak akan gue tanyakan ya Tapi gak apa-apa Bang Untuk yang terakhir Gue agak personal sih bang Pertanyaannya gini Siapa sekarang Adriano Colby itu? Siapa? Gue sih Berusaha Gue berusaha Setiap ada konten dari gue Itu lucu gitu ya Dia bermanfaat boleh Tapi dia juga selalu lucu Jadi Gue selalu Menyebut diri gue Ya gue komedian Gitu Komedian Meskipun Banyak Ada title-title di belakang Tapi itu gak menarik lah Bukan buat konsumsi publik Itu buat konsumsi-konsumsi Kalau lagi kayak Sharing-sharing idea Festival sharing idea Atau apa ya Baru boleh bawa Title-title yang lain Oke Berarti Lu saat ini adalah komedian Karena seneng dengan Apa? Komedi atau lucu? Tapi yang gue lakukan ya Lumayan lah Ini kan Sering mungkin juga lu sering Ditanyakan Soal passion itu Lu bilang Bullshit lah Tapi balik lagi Kalau kita Kerja Gak sesuai Passion Bukan Sesuai Yang kita ingin Gak nyaman Akhirnya balik Ujung-ujungnya Kita nyari pekerjaan Yang kita nyamanin Itu Gak tolak belakang Dengan sebutan Apa tadi Passion adalah Bullshit Karena lu juga melakukan Pekerjaan yang lu senengin Gitu Enggak juga ya Kalau soal pekerjaan Gue sih gini Gue bisa melakukan pekerjaan gue Up to Excellence yang tinggi lah Gitu Tapi kalau lu tanya suka Ya gue sih gak suka Gak suka gue Gue pengen banget Hidup dari komedi doang Gue banget Pengen Tapi kalau gak semua orang teriak Intinya Kalau gue merasa Yang gue lakukan Apalagi yang di belakang meja Itu gak Gak semuanya pake hati Gitu Aku lakukan Karena Gue tau gue punya kemampuan Tapi Enggak semuanya Selalu selama menyenangkan Talent management adalah Salah satu hal yang paling pusing Yang pernah gue buat Dan gue gak tau Kalau misalnya ini kenapa-napa ya Gue belum tentu Gue bikin ide bisnis Talent management lagi Kapok gue Capek Wah gila Gue Gue dulu Dari pekerja iklan Lalu istilahnya jadi entrepreneur lah Pertama kalinya Di V Cinema Content Dan itu lebih ke Rumah produksi ya Habis itu gue Talent management Paling sakit kepala Itu talent management Karena ngurusin banyak kepala Talent Banyak ego Banyak ego Lain banget Kalau rumah produksi Pusingnya tuh logistik Kayak gue mau produksi Tanggal sejan sampai sini Apalagi yang skalanya gede Si A bisa gak jatuh Ini Ini Kalau di Advertising Kliennya kan yang bikin pusing Apa? Maksudnya kliennya kadang-kadang Suka bikin pusing Iya gak cuma kliennya Belum kayak Nyuntuhin jadwal orang Negoin budget Semua bisa gak Jatuh Di budget Dan tanggal yang sama Itu sih Menurut gue Buat gue yang Bergerak di bidang produksi Gue sih salut banget gue Kalau advertising Pusingnya kayak Tapi ini marketing orang Terus lu kayak Gue ada kali Ke idealisan disini Ini siapa yang mau Dengerin ke idealisan Jadi sebetulnya Kalau pekerjaan Apalagi yang Menghidupi gue Komprominya tuh banyak Komprominya banyak banget Dan itu Harus gue bilang 75% Yang membiayai gue Celebritynya gue Cuma 25% lah Sumpah Gue kalau Mengandalkan ketenaran Udah miskin gue Udah miskin Udah miskin Maksudnya Belum tenar-tenar banget Apa gimana Ya karena pendapatannya Tidak Tidak dalam skala itu Gue tidak dalam skala Muslim Jauh lah Jauh banget Jauh banget Jauh banget Oke Menarik sih Tapi bang Tetep ya Berarti 5 tahun lagi Lu mau ngapain sih Wah anjing Pertanyaan lu Itu pertanyaan gue Apa kebanyakan 10 tahun lagi Aduh Gila Gue 2 tahun lagi Belum tau Itu pertanyaan Sebetulnya Paling membingungkan Untuk gue jawab Setiap Kalau ditanya HRD Kalau ngelamar Di kantor orang 5 tahun lagi Menjadi apa Semoga sih Gak ditanyain sama lu lagi Gini Ini philosophical bullshit Tapi ya Tadinya gue adalah Seorang karyawan Gue kira Gue akan mati Sebagai karyawan Sumpah Tapi hidup Mendorong gue Menjadi misalnya Entrepreneur Yang gue juga gak tau Gimana caranya Oh tapi survive-survive aja tuh Oh ada prestasinya tuh Oh bisa diinvest orang tuh Oh pindah kesini Gak ngerti apa Oh ternyata bisa ini Sebetulnya 5 tahun lagi Gue pengennya Menjadi orang Yang jauh lebih berani Menyambut Apapun kesempatan Yang datang Meskipun gue gak tau Harus ngelakuin apa Ngelakuinnya gimana Karena Wah dunia berubah Begitu cepat ya Gue gak tau 5 tahun lagi Nanti apa yang masih keren Untuk diinvest Atau bikin perusahaan Apa yang misalnya ini Kayak variabelnya terlalu banyak Jadi gue Gak bisa ini Yang jelas gue pengen Bisa lebih luas lagi Daripada ini Dan bisa jadi orang yang Lebih skillful di banyak tempat sih Gitu sih Oke Tapi lu termasuk orang yang Apa ya Berani buat keluar dari Zona nyaman gak sih Iya Kayaknya ya Gitu kayaknya Gue bukannya berani Kalau udah nyaman sih Gue gak akan pindah Tapi yang jelas gue dulu Dan lu punya filosofi ya Lu lebih pilih mana Yang gak pasti Apa udah pasti Tai Mindset gue dalam bekerja Misalnya gue udah pusing banget Di tempat kerja Tapi kalau mau keluar Gak tentu Gue langsung mikir Lu mendingan yang mana Yang gak pasti Apa udah pasti Tai Yang mendingan yang gak pasti Dan Ternyata Hidupan gue selalu ngambil Yang gak pasti Gitu jadi kayak Ini bikin kerjaan Bikin PH Enggak gue gak Gue gak ngerti sama sekali Tentang produsen Wadah-wadah Jangan Anjir ini gimana Ini runtuh gak nih Perusahaan sama gue Dan ternyata Memiliki keberanian Untuk melakukan sesuatu Jauh lebih berharga Daripada Lu memiliki knowledge Akan sesuatu Knowledge tuh kayaknya Akan mengekang lu banyak Dan Di hidup ini Apalagi di ekonomi sekarang Lebih banyak yang gak pastinya Jadi Lu harus bisa welcome Semua ketidakpastian itu Oke Jadi Seperti itu Teman-teman Terima kasih Terima kasih Bang Adri Sudah mampir Di episode perdananya Yuzon Talk Semoga kita bisa menghadirkan Narsumber yang Bagus lagi juga Sekali lagi Terima kasih Buat kalian yang sudah nonton Di Yuzon Talk Jangan lupa Follow Youtube kita Di Yuzon Indonesia Instagram Di Yuzon Indonesia juga Dan TikTok Di Yuzon Indonesia Jangan lupa juga Untuk tonton juga Yuzon Talk Setiap hari Kamis Jam 4 sore Dengan narsumber-narsumber yang berbeda Terima kasih Sampai jumpa Nah Sub indo by broth3rmax